Dalam satu bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Sorongkota melakukan pengungkapan enam kasus yang terdiri dari lima kasus narkotika jenis sabu-sabu dan satu kasus undang-undang pangan. Dari enam kasus tersebut, telah diamankan delapan orang tersangka kasus narkotika dan satu tersangka pembuat miras lokal. Polres Sorongkota AKBPR Nyotos Setiawan mengatakan dalam pengungkapan kasus narkotika jenis sabu-sabu, pihaknya berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sorong. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil diamankannya tiga orang tersangka yang berstatus narapidana dan satu orang sipir lapas sorong. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu sabu-sabu seberat 34,43 gram, 6 buah handphone, 1 kartu ATM, 1 lembar struk bukti transfer, uang tunai 200 ribu rupiah, 2 unit sepeda motor, 2 alat hisap sabu atau bong, 25 liter miras lokal jenis CT, 600 ml bahan baku, dan 2 batang kipas tenlis, serta 1 buah bambu untuk penyulingan. Ada, tapi sudah saya sampaikan kan, kita akan kembangkan terus, kasus ini. Karena tidak mungkin ini tersangka ini berjalan sendiri. Tadi saya sampaikan kan, memang peredaran yang dikendalikan dari lapas. Ada salah satu napi yang tidak saya sebutkan misalnya, karena akan kita kembangkan. Ketika tadi, dia mengedarkan, dia mengedarkan di dalam. Pengakuan pasti baru sekali, dan dia tidak tahu kan, baru bertanggap itu seperti itu, ilmunya seperti itu. Taya benar-benar pun jawabannya pasti tidak akan benar. Tapi tetap, kita berdasar dari hasil penyelidikan, barang bukti, penyelidikan, dan juga saksis-saksis. Kalau pengakuan, tidak perlu kita perlukan. Silahkan. Ini ada yang RL ini ya. Ini ada pipet, HP, ini ada yang bukti. 29 paket ini. 29 jalan juga. Pertanyaan ini digunakan ya, Pak Bula. Pak Bula tadi, untukan. Jadi, nanti kita ke dalam. Pertanyaan. Tapi masih kita kembangkan lagi, yang ke dalam hati, berbanyak anak bias. Anda ini berarti, barang ini masuk ke dalam. Ya, ke depan. Kalau orang kan, ada yang bawah. Jadi, memang orang dalam lagi. Hasil lengkap ini, ini tetap kita kembangkan. Karena kita mencari sumbernya, atau bandar besarnya. Yang pasti jelas, ya asok ini barang ini kan, dari luar sorong. Terus, petas, seluruh ini dari positif. Sabudak jajah lagi. Memang penghubi juga, kayaknya kata. Jadi, memang atas perbuatan tersebut, maka para tersangka diancam melanggar Pasal 114, Subsider Pasal 112, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika, dengan ancaman pidana seumur hidup, atau paling singkat, 5 tahun, dan paling lama, 20 tahun. Dari kota Sorong, yang tim laporkan, untuk Balenius Partner Kumparan, Papua Barat. Misalnya kamu mau nchukkan, kamu mau nchukkan? iko pants cermi-nya? Terima kasih. Terima kasih.